Intro Safarata perjalanan seorang muslim ke tempat lain yang jauh ternyata memiliki keistimewaan tersendiri dalam syariat islam bahkan Allah SWT memberi keringanan bagi para musafir dan apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu Quran Surat An-Nisa ayat 110 namun perihal safar ini memiliki problema tersendiri salah satunya adalah persoalan taharoh atau bersuci sebelum sholat banyak orang memiliki kebiasaan bertayamum dalam kendaraan baik di pesawat, mobil, ataupun bus padahal dinding dalam kendaraan tersebut dalam keadaan bersih ironisnya ia membawa sebotol air mineral untuk diminum kita sering lihat kondisi kaum muslimin kalau lagi perjalanan jauh mereka menggunakan kendaraan umum, bis, kereta, pesawat mereka ada di antara mereka yang bawa air mineral tapi rata-rata orang kita nih saat mereka enggak mau wuduk kalau dalam kondisi dia di dalam kendaraan kemudian mereka akhirnya pun nepok yang di depannya tuh entah itu tembok, entah itu kursi di depan kondisi tayamum seperti ini sah atau enggak Ustaz? ya jadikan kalau kita rujuk ke aslinya di dalam Al-Quran itu kan ada firman Allah ya kalau kamu sakit atau kamu dalam keadaan safar atau habis buang air besar gitu tidak ketemu air tidak ada airnya maka perintahnya memang patayammamu dengan tanah yang baik yang tidak najis gitu ya cuman memang para ulama sangat betil nih dalam hal ini tayamum itu baru boleh dikerjakan ketika apa? lam tajidumaan ketika tidak ada air nah sekarang kita masih bawa air minum nah masyarakat kita memang kadang-kadang berpikir ini kan air minum tidak sah untuk berbudu nah itu kan ini yang mungkin pelan-pelan perlu kita luruskan ya lam tajidumaan tidak ada air ini air ada berarti sebenarnya tayamum itu belum boleh gitu tayamum itu belum boleh karena masih ada air jadi tayamumnya gak sah bagi mereka yang masih ada air walaupun dalam keadaan dia diangkutan umum pertama tayamumnya jadi masalah karena syarat untuk boleh tayamum belum terpenuhi yang kedua tayamum itu di dalam Al-Quran disebutkan so'i dan po'i yiban harus dengan menggunakan tanah yang suci saya tanya sekarang jadi pesawat itu nyari tanah dimana? nah dimana coba nyari tanah? di tembok emang tembok itu tanah? oke sebagian ulama mengatakan boleh bersuci tayamum itu pakai tembok asalkan dia berdebu asalkan dia berdebu karena debu itu adalah tanah yang kering tertiup angin menjadi hubar menjadi debu-debu yang berterbang lalu menempel di tembok debu yang berterbang dan menempel di tembok itu boleh memang digunakan untuk bertayamum oleh sebagian ulama oke deal sekarang saya tanya dinding pesawat itu ada debunya enggak? gampang teplokin aja dinding pesawat plok bekas tangan kita itu beceplak enggak tuh disitu beceplak kalau enggak ada apalagi kita pegang-pegang gini juga enggak ada berarti debunya mana? itu kan namanya bukan tayamum itu namanya pantomim tayamum pantomim masalah ini dibutuhkan banget ya buat umat iya karena jangan sembarang itu dasar dari sah sholatnya kita mengatakan kuncinya sholat itu adalah bersih bersuci dan sebagaimana pengarahan dari Quran langsung Quran mengatakan dengan tanah kalau mau tahu dimana ada tanah di pesawat gampang nih di bawah sepatu kita ada tanahnya pakai tuh teplokin ke muka gitu kotor dong ustad ya emang nanya tayamum pakai tanah ya kotor loh berarti enggak sesuai dengan logika ya emang namanya ibadah ritual itu enggak pakai logika karena nanti ada kalau memang benar pakai logika harusnya yang diusap bukan bagian atas sepatu tapi bagian bawah kan gitu ya nah bagian bawah sepatu itu itu kotor itu ada tanahnya itu dipakai buat tayamum kalau mau petayamum juga itulah yang dipakai sebenarnya bukan dindingnya pesawat sebenarnya